assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar pusing stres ketakutan jangan takut Hai lu ngapain takut menghadapi pandemi copy yang memang tidak terlihat nggak usah dipikir bawa enjoy aja mendingan kita main cerita Hai udah lama kan Bunga cerita-cerita ya ya tahu bisa mengobati kegunaan kali ya Oke kali ini gue mau bahas perbedaan iklan jadul sama iklan zaman sekarang ayo di belakang gue apa yang menurut anda pikirkan apa yang menurut kita ini kan apa-apa yang pastinya pegang rokok-rokok nah perbedaan iklan dulu dan logonya juga merokokok berarti mengisyaratkan kalau rokok itu ada teman saat lagi lo jongkok ini di zaman-zaman jadul gue rasa iklan kenapa dia bisa mengikatkan seperti itu ya pada masa dulu orang buang ke jaman atau orang buang ke jaman segera lalu melewati sungai terkadang parit mencari tempat jongkok yang paling favorit dan tidak ada teman di rokok itu tidak mungkin makanya iklan juga seperti itu beda dengan rokok-rokok secara misalnya pelaragi atau iklan-iklan yang gak jelas tapi kekalan yang rokok dan ini to the point exactly kalau rokok adalah tempat yang paling pas untuk berteman saat lo jongkok bukan ada lagi satu lagi apa yang ada di pikiranmu nireming kan emang orang-orang dulu bikin iklannya dasya to the point bentuk dan fisik itu disamakan contohnya ini apa lho baik sebut kita kretik tapi tempat mungkin peteknya itu berbentuk itu seperti jembi gulata jembi hitam jadi aduk-aduk seperti itu itu poin banget kan dasya aku paling suka iklan-iklan untuk anda yang rokok cobalah tembakan kretik jembi hitam oke kita tinggal kapapak ada lagi iklan yang paling gila yang paling menilai yang pernah gua tahu nih apa yang lu inginkan apa yang lu inginkan kanjut lu tau kanjut kanjut itu mungkin dulunya dalam kerajaan dulu itu para-para pembantu raja raja itu kan gundiknya banyak atusan agar gundiknya tidak diganggu oleh para-para pengawal-pengawal raja itu pengawal raja wajib mau kaya kanjut lu tau kanjut itu kanjut itu dari stainless atau aluminium ditaruh dipunya lu yang ada hanya ujung dunia lu itu buat dipikir lu bayangin itu tanya itu jadi kalau satu pos itu enggak bisa naik kalau gembira gesper paranjo nyonya tidak usah resah jika tuan mata keranjo nyonya bisa pasangkan gesper paranjo untuk wadah kanjut agar tuan tiada lagi terjebak dalam godaan nyonya agogo nyonya agogo kecewa karena tidak bisa pegang punya tuan jadi fungsi keparanjut ini alat untuk para cowok-cowok mata keranjang cowok sekarang lebih pintar dia pakai kanjut nampun masih bisa ngakal ya gak lucu ya aku juga bingung yaudah kita cari iklan lagi ada lagi ada lagi yang iklan ekstrim tuh lihat hehehe apa yang ada di otak lu ha? ini gila menurutku orang dulu orang dulu buat iklan itu ekstrim to the point physically disebutin semua dan lagi kata-katanya sangat menggelitik nih gua bacain ya ini pedag gara rontong untuk eksim untuk orang yang jarang mandi burik atau yang sering melonte hehehe atau digigit serangka lu bisa bayangin kata-katanya cukup to the point iklan saat ini gak ada makanya gua bilang orang-orang dulu buat iklan itu realistis dan to the point beda dengan dikaitkan sekarang terlalu banyak bahasa bahasa segitulah perbandingan iklan sekarang dan iklan dan lucu abis segitulah menemani stres dan istirahat anda terima kasih sampai jumpa di acara selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih